Halo sahabat Viewpoint, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Viewpoint, kali ini saya ingin berbagi dan share kepada sahabat Viewpoint Tentang yaitu GoPro 12 Black, atau lebih tepatnya adalah GoPro Hero 12 yang warnanya Black Nah, kali ini saya sudah memegang alat tersebut, nah apa sih keunggulan dari GoPro tersebut? Karena memang ini dibanderol cukup agak sedikit mahal kalau menurut saya pribadi Nah, mari kita lihat fitur atau keunggulan dari GoPro Hero 12 tersebut Di sini bisa kita lihat kamera ini bersolusi sudah 27MP Dan juga untuk videonya sudah support sampai 4K di 120fps Ini sangat bagus sekali ya, dan juga dia bisa super wide, dia tampilannya lebih lebar Nanti bisa kita lihat hasil dari video ataupun foto dari GoPro tersebut Kemudian ini bisa 8x slow-mo, juga ada time web Juga bisa streaming live di resolusi 1080p Kemudian di sini juga ada super foto, airway atau photos Juga sudah support dengan HDR, foto ataupun video Nah, jadi banyak sekali ya support-support yang bisa seperti ini Dan ini tentunya GoPro sudah pasti dibekali dengan waterproof hingga sampai 10 meter ke bawah dalam air Ini juga sangat baik sekali ya, untuk kita yang sering menggunakan video touring ataupun video yang bergurasi lama Ini sangat bermanfaat, bisa kita andalkan Nah, isi dari tersebut ini dia hanya dikasih dengan unitnya satu seperti ini Kemudian juga hanya dikasih satu unit baterai Baterai bisa-bisa kita lihat seperti ini Satu baterai juga ada namanya strap ataupun ganjalnya seperti ini Tapi hanya di bagian bawah saja Kemudian hanya satu lagi kabel type C USB to type C Nah, ini saja sih yang kita terima ketika kita beli satu unit GoPro Hero 12 Black Nah, setelah saya menggunakan ini kurang lebih ada sebulan Jadi pengalaman saya menggunakannya banyak sekali yang berkesan buat saya Karena hasil dari video ataupun foto dari GoPro ini Mungkin salah satunya adalah video ini Kestabilannya tidak bisa kita ragukan lagi Sambil megang stroller atau keranjang Stabilizernya boleh dikatakan baik ya, baik sekali Kalau menurut saya dibandingkan dengan HP HP sekarang Ini sudah stabilnya sudah super Jadi pengambilan foto ataupun video ketika kita lari menggunakan ataupun jalan Dia hasil dari video tersebut sangat stabil sekali Nanti bisa teman-teman sahabat viewpoint kita lihat hasilnya video seperti apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih He did it! kemudian suara yang dihasilkan jadi suara ini masuk ke dalam mic ini juga sangat bagus mic yang dihasilkan di dalam GoPro ini saya anggap ini sangat baik sekali sih menurut saya kamera standar seperti ini saya sambil jalan dan hasil dari suaranya ini dari GoPro nya sendiri ya GoPro Hero 12 saya akan coba lari ini backlight kamera matahari di belakang fokusnya seperti apa dan white nya normal saya coba lari dulu oke itu hasil lari menggunakan tangan oke jadi mode nya sudah banyak nanti kita coba mode white nah mari kita lihat fitur dan sistem operasinya di dalam GoPro tersebut nah jadi hasilnya seperti ini bisa kita lihat nah untuk kita melihat hasil videonya kita tinggal hanya untuk men-slash dari bawah ke atas ini adalah galeri jadi kita bisa lihat galeri-galeri apa saja yang sudah kita hasilkan kemudian kita kalau melihat settingannya kita bisa slash dari atas ke bawah jadi ini sudah support dengan touch screen ya jadi sangat bagus sekali jadi layar ataupun monitor ini sudah dibekali dengan dua display yaitu bisa bagian belakang ini kemudian di bagian depannya kita juga bisa lihat bahwasannya kalau kita mau selfie ataupun mengambil gambar ketika kita seperti ini maka hasil yang ditampilin maka akan ada di depan jadi sangat praktis sekali ya bisa kita sesuaikan angle ataupun gambar yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan nah kemudian untuk melihat hasil dari videonya kita tadi bisa lihat slash dari bawah ke atas untuk galerinya kemudian ketika kita ingin menjadikan ini timelapse timelapse itu kita hanya slash sebelah kiri nah jadi disini ada max timelapse kalau mau video seperti biasa seperti ini max video kemudian ada max foto seperti ini jadi gampang sekali seperti itu kalau lebih gampangnya lagi tekan sekali di bagian on off sekali itu menggunakan fiturnya yang kebalik sekali lagi kita tekan maka moodnya akan berganti sekali lagi tekan akan menjadi fiturnya mengganti seperti itu jadi disini ada tekan recordnya ada bagian atas kemudian powernya ada di bagian sebelah kiri itu hasil dari yang saya lihat nah mari kita lihat hasil dari settingan dari GoPro tersebut nah untuk video dia bisa hike sampai bisa mencapai dengan 120 mbps atau 4k di resolusinya nah kemudian hertznya bisa mencapai dengan 60 hertz juga 8 beats atau bisa sampai maksimal 10 beats nah seperti itu kemudian dia bisa dikontrol dengan menggunakan voice ataupun suara kita kemudian banyak sekali ya fitur-fitur seperti ini kemudian ketika kita melihat video nah video seperti ini maka kita lihat maxnya seperti apa video maxnya fitur seperti ini kemudian resolusinya kita bisa jadikan 4k di 30 fps kemudian 4k di 60 fps atau di 1080 120 fps ini widescreen vertikal jadi kita bisa bentuk mode seperti handphone ya handphone itu kan modelnya bisa seperti vertikal seperti ini itu juga bisa kemudian kita coba kembalikan lagi ke horizontal sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati ya itu sedikit yang bisa saya bagikan buat sahabat viewpoint mungkin lebih dan kurang saya minta maaf dan pengalaman saya menggunakan GoPro Hero 12 ini sangat berkesan sekali dan sangat baik sekali mungkin bisa buat referensi buat teman-teman atau sahabat viewpoint yang ingin buat nge-vlog ataupun membuat video-video yang berdurasi panjang itu aja mungkin yang bisa saya bagikan dan semoga video ini bisa membantu buat banyak orang untuk selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ataupun like dan juga bisa berbagi cerita komen-komen aja di bawah nanti kita akan berbagi pengalaman masing-masing itu aja semoga nanti kita berjumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax